Kanker masih menjadi penyakit yang menakutkan dan mematikan, namun kanker bukanlah akhir dari segalanya. Ketika difonis kanker, tentu ini bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi siapapun. Namun, perlu disadari bahwa selalu ada harapan untuk sembuh apabila penyakit tersebut ditangani dengan tepat. Balik lagi, kita ke kanker ovariumnya. Mbak Nas, apa saja sebetulnya faktor-faktor risikonya? Tadi kan ibu ndak, Mbak Nas, ternyata kanker. Nah, selain genetik, sebenarnya genetik itu kalau dari komunitas atau dari teman-teman Mbak Nas, itu sebenarnya banyak nggak sih? Nah, kemudian apa lagi nih faktor-faktor risiko yang lain? Memang kan ada 6, jadi ada tanda sama faktor risiko ya, itu sering banget gitu loh disosialisasikan. Walaupun itu bukan harga mati gitu ya, Mbak. Misalnya kalau misalnya dipinggangnya nggak enak, kemudian kencing, BAB-nya nggak ini. Walaupun itu bukan tanda pastinya begitu loh. Ada faktor risiko keturun, kemudian endometrio, tapi itu juga bukan rasti. Jadi kalau aku mencoba untuk men-trace itu semua dari faktor risiko dan tanda-tandanya, maka akhirnya saya bisa mengatakan begini Mbak Ernie, udah deh nggak usah ngambil risiko, kalau itu muncul, sakit nggak sakit, periksa. Udah begitu aja gitu loh. Iya kan Mbak Ernie? Iya benar, benar. Jadi sebetulnya badan kita tuh udah ngasih tanda Mbak, kitanya aja yang ignorance, nggak mau tahu. Ignorance. Dan perempuan itu, coba dilihat, kenapa orang takut periksa? Pasti bahasanya, aku takut ketawa. Nanti kalau periksa malah tahu, malah ngeri. Lah gimana sih, meriksa itu kan emang untuk tahu gitu loh. Dan saya selalu meng-endorse gitu ya, sesudah saya menjadi penyintas, saya selalu mendorong semua orang, khususnya perempuan ya, sebagai bentuk perempuan, dukung perempuan adalah mengingatkan mereka untuk memberi hadiah, untuk dirinya sendiri memeriksa, begitu loh. Karena dengan kita memeriksa, akan tahu di stadium awal. Ketika kita tahu di stadium awal, maka insya Allah 100% selamat dari kanker. Jadi kalau ditanya, mungkin kah? Mungkin. Kalau misalnya di stadium awal, kalau di stadium akhir, maka mungkin atau tidak, memang bukan kita yang bisa jawab sebagai manusia. Karena yang bisa menentukan hanya sang pencipta Allah Tuhan yang bisa menentukan. Bisa aja pasiennya hidup, dokternya meninggal duluan, kan bisa aja begitu ya mbak ya. Akan tetapi bukan itunya, sakitnya itu mbak Erni, sakitnya itu loh. Kalau udah di stadium 3, 4, aduh mbak Erni, sakitnya itu nggak ketulungan. Orang, aku bisa melihat gitu ya, ibuku saja ketika udah sebelum dia koma ya, sebelum almarhumah koma dan meninggal. Waktu aku mau kepeluk gitu, mama nggak bisa disentuh. Nah sakit, sakit. Jadi kesentuh kulit begini aja sakit mbak, sakit. Bayangin nggak? Seorang ibu mau memeluk anaknya, tapi kalau kepegang sama anaknya kesakitan. Itu. Nah itu selain kena fisik, kena mental ya mbak. Dan uangnya pasti gede banget gitu. Kan mbak Erni tahu, pemerintah Indonesia boncos uang negara karena ngobatin masyarakat Indonesia yang kena kanker. Kalau kita mau jadi pahlawan nih buat bangsa ini, nggak usah jauh-jauh deh. Nggak usah ngomong ingin mengubah dunia, ngubah diri sendiri aja dulu. Dengan selalu melakukan periksa dini. Sakit nggak sakit. Sebagai perempuan, screening awal, payudara. Kalau nggak bisa sadari, periksa sendiri ke klinik. Minta dokter. Kemudian ada pap smear. Kalau misalnya nggak mau dibuka vagina dengan cocor bebek, ada cara baru. Pakai urin bisa. Kan begitu. Kalau misalnya ada pohon keluarga, macam saya. Karena mbak Erni kan juga nulis ya. Bahwa nenek saya juga meninggal karena kanker. Dua, adik ibu saya meninggal karena penyakit mematikan ini. Dan satu adik ibu saya sedang berjuang karena penyakit yang mematikan ini, stadium tiga. Hanya satu adik ibu saya sekarang yang masih hidup sehat. Yang satu hidup tapi lagi berjuang. Nah, kan artinya pohon keluarga saya kenceng ya mbak soal kanker. Saya menikah dengan Gilang. Ibunya meninggal karena kanker payudara. Ramadan kaha, ayahnya kanker prostat. Kebayang nggak tuh mbak? Tiga anak saya. Mbak, ketika anak sulung saya yang pertama, Prue, kan dia sekolah dari umur 15 tahun di Kanada merantau. Ketika dia ada masalah dengan payudaranya, di ujung di Nepalnya, saya bilang, kamu punya asuransi di Kanada. Pergi periksa. Dan aku betapa kagumnya sama anakku yang pertama. Kenapa mbak? Dia pergi ke rumah sakit biopsi sendirian. Biopsi sendirian. Aku bilang, aku temenin. Kak, aku cuma nemenin begini ya kak. Tapi pas masuk klinik kan dia nggak bisa ditelepon. Aku takut bubu, aku takut. Aku doa buat kamu dari sini. Aku ibumu, aku akan merengek sama Tuhan. Bahwa kamu selamat, nak. Kalaupun kamu ada apa-apa, biar ibu saja yang mesti pergi. Jangan kamu. Begitu loh. Itu kan jarum biopsi kan panjang bener ya. Gitu loh. Jadi pas dia ini, selesai dia laporan sama aku. Ibu, aku baru tahu kenapa nggak cerita jarumnya segede begitu. Kamu takut. Aku bilang begitu. Akhirnya dia bisa ngelewatin itu semua. Tetapi dari anak-anak kecil, aku bicara soal kanker sama mereka ketiga anak-anak ini. Anak kami yang bungsu, Mika, itu dia ada masalah di pembuluh darah. Emang nyoma. Jadi memang tanda-tanda itu udah ada. Tapi saya selalu meng-endorse mereka. Jadi perempuan mesti kuat, mesti berani. Maafkan ibu bapak, kalau memang ternyata ini akan ada. Tapi kalau ibumu bisa, kalian juga pasti bisa. Sakit nggak sakit, periksa. Kalian punya asuransi. Jadi pakai asuransi itu untuk periksa. Begitu. Aduh. Jadi dikelilingi orang-orang dekat yang memang kanker-kanker. Aduh. Wow. Luar biasa, Mbak Nas. Ya, ya. Nah, ini kapan dinyatakan bebas dari kanker? Memang kan kalau dari teman-teman yang bilang memang lima tahun udah lewat. Nah, itu disebutnya apakah memang setelah lima tahun kita nggak periksa lagi? Atau kita tetap periksa, Mbak Nas? Aku periksa, Mbak. Tetap. Dan tau nggak supaya nggak lupa periksa kapan? Pas ulang tahun. Setiap ulang tahun aku ketemu tuh pacaran sama dokterku. Ah, hai dok. Iya. Hai, syarat, mes. Waktunya periksa ya? Iya. Aku masih periksa. Artinya kan kalau dari tahun 98 udah berapa tahun tuh, Mbak? Dua. Hah? Puluh. Dua puluh. Dua. Mau tiga. Dua puluh dua. Dua puluh lima dong yang dua puluh lima tahun setiap setahun sekali. Dan supaya nggak lupa, hadiah untuk diriku adalah aku memberikan hadiah di hari ulang tahunku aku periksa. Gitu loh. Jadi aku komplit periksa CA125, kemudian karena aku udah menikah. Kalau dulu kan aku periksanya kan USG-nya transducer ya di atas perut ya, karena kan nggak bisa lewat vagina. Vagina. Medical check-up setiap tahun. Nah itu caranya. Jadi aku tuh nggak percaya, Mbak. Kenapa nggak percaya bahwa kita tuh suka teledor karena udah lama nggak periksa, nggak taunya dia muncul. Karena sampai detik ini, Mbak, kita nggak pernah tahu kenapanya dia muncul lagi. Kenapa nih orang udah dikatakan bebas, kok dia relapse lagi di organ lain? Kenapa ya? Begitu loh. Yang kayak begitu-begitu yang membuat aku, aku nggak percaya, Mbak. Gitu loh. Bahwa tidak periksa. Walaupun dikatakan udah bebas kanker, tetap mesti periksa. Dan bagaimana menjaganya? Pola hidup baik, gitu ya. Aku mencoba untuk makan yang benar, air putih, olahraga. Karena efek yang lainnya masih ada, Mbak. Kan aku punya bone density-nya udah nggak benar. Jadi, kepadatan tulang udah nggak benar. Jadi, aku tuh menepus di usia 40. Karena kan tinggal satu ovariumnya. Ovarium yang satu ini menghasilkan tiga anak. Dan operasi semuanya. Gitu ya. Operasi semuanya. Aku nggak melahirkan normal. Aku melahirkannya tuh semuanya sesar. Kenapa mesti sesar? Karena kalau misalnya melahirkan normal. Nggak kelihatan perubahan hormon itu apa jadinya di dalam rahim ini. Di ovarium yang tinggal satu. Kenapa nih? Maka dokter nggak mau kecolongan. Semuanya mesti sesar. Ketika bayinya dikeluarin, dia bongkar. Semuanya dia ngecek. Ketika ada muncul lagi tuh. Bakat-bakat bibit-bibitnya. Langsung dibakar. Di koter. Jadi, saya udah hafal, Mbak. Bau sate. Karena kan. Saya itu kan nggak dibius total. Karena saya ingin langsung menyusui. Karena saya ingin langsung menyusui. Maka saya dibius di tulang belakangnya. Sehingga ya. Jadi, biusnya itu cuma lokal aja. Begitu ya. Jadi, memang bener. Saya tuh merasakan banget. Ketika ditarik semua. Dibalik usus apa. Semua dicek. Wah, ini ada bibit. Bakar, bakar, bakar. Dok, bau sate ini dok. Iya deh, bakarnya banyak banget. Gitu. Gitu ya. Karena musuhnya orang yang kanker ovarium. Khususnya saya. Adalah perubahan hormon. Dan hamil itu kan hormon berubah. Bangunin singa kan. Itu bangunin singa. Singa lagi tidur. Maka di usia 40. Saya menopos. Ketika betul-betul menopos, Mbak. Yang lainnya masih beli pembalut. Saya udah menopos. Puasa saya udah full terus. Dari umur 40. Ketika itu muncul yang lainnya, Mbak. Muncul yang lain. Sakit kepala setiap malam. Sejak usia 40. Jadi, saya umur 50 ya. Sekarang udah 10 tahun. Setiap malam tuh kepala saya sakit. Sakit. Tidurnya nggak bisa deep sleep. Karena berubah kan semuanya. Kemudian tulangnya, bone density-nya tuh udah nggak padat. Dan perbelakangan ini, saya tahu bahwa saya ada kejepit secara. Di lumban 5, 4, dan 3. Karena kalau ini tulang, dia tuh doyot. Tulangnya doyot. Karena bone density-nya berubah. Kepadatan tulang. Maka di lumban 5, di deket tulang ekor, dia ngejepit. Jadi, ada beberapa bulan yang lalu, saya nggak bisa jalan. Betul-betul nggak bisa jalan. Karena syarafnya kejepit. Maka saya mesti rehab medik waktu itu. Belajar jalan lagi. Terus dokter syarafnya bilang, I'm so sorry, Syah Nas, after 9 kali operasi besar dalam hidupmu, kita mesti operasi sekali lagi nih buat syaraf. Aku bilang, tunggu dulu. Aku belum punya nyali lagi. Karena operasi syaraf kan jauh lebih susah. Aku bilang, nanti dulu ya pending dulu ya. Aku bilang gitu, napas dulu. Gitu, mbak. Seru banget, mbak Bro, sama Mbak Nas. Mbak Nas, terakhir nih. Ceritain dong tentang yang duta peduli kanker ovarium. Berarti Mbak Nas ini ditunjuk ya. Dipercaya menjadi duta peduli kanker ovarium. Apa aja nih tugas-tugasnya, sosialisasinya, bagaimana? Supaya kami juga nih lebih aware lagi, terutama perempuan-perempuan nih ya terhadap kanker. Dan mungkin ada nih sahabat-sahabat Nutrimax yang memang sekarang juga sedang berjuang nih. Ya, mungkin bisa nih tahu lebih dalam tentang duta peduli kanker ovarium. Silahkan, mbak. Sebetulnya sih dutanya itu kita semua mesti menjadi duta. Untuk kanker apapun. Kita ini mesti semuanya saling mengingatkan. Udah periksa belum? Ada yang nggak benar di tubuhnya? Ayo dong sayang, periksa dong sayang. Begituloh. Aku tuh kalau misalnya lagi ngobrol sama emak-emak. Begitu ya. Mak, udah periksa belum, mak? Nggak, ah. Gue takut. Tahu nggak mbak Ernie aku jawabnya apa gitu ya? Ini sahabat-sahabat Nutrimax pada ketawa nih. Aku bilangnya begini. Gimana? Mak, lu mau laki lu kawin lagi. Kalau lu mati, laki lu kawin lagi. Anak-anak punya ibu tiri. Lu mau? Bilang gitu. Nggak, gue nggak mau. Makanya periksa sekarang. Aku bilang begitu. Langsung periksa. Ambil gitu. Iya, iya, iya. Kadang-kadang kita disuruh periksa cuma mikir pendeknya aja takut ketahuan. Takut kita tahu penyakit kita udah parah tapi nggak mikir panjang. Keluarga kita, suami. Iya, iya. Apa namanya? Iya, iya. Kalau yang ditinggalkan anak-anak gitu ya. Betul. Jadi, kalau spesifik yang Mbak Erni nanya mengenai gerakan peduli kanker ovarium, aku aktif memperkenalkan enam faktor risiko dan empat tanda. Jadi, enam faktor risiko. Yang pertama adalah, ya kan ovarium jadi begini nih. Kampangnya sepuluh jari. Kan begitu. Karena dianggapnya sepuluh jari itu begini gitu loh. Ovarium kanan, ovarium kiri gitu ya. Nah, jadi ada enam faktor risiko. Yang pertama, kalau misalnya perempuan memiliki kista endometriosis, ayolah periksa. Rajin periksa. Itu wajib periksa. Iya. Ada riwayat keluarga menderita kanker ovarium dan payudara. Sakit nggak sakit periksa. Ayo. Gitu loh. Mutasi genetik. Itu berakah Mbak. Coba deh tes berakah. Gitu ya. Kalau memang ada kecurigaan dan pohon keluarganya kencang kayak kami. Kemudian, angka paritasnya rendah. Jadi, jumlah anaknya sedikit. Begitu ya. Yang nggak pernah melahirkan juga berisiko tinggi dong. Ya, hati-hati lah. Tapi yang bisa menjawab itu mesti dokter ya. Dengan bahasa medisnya. Aku nggak berani itu menjad. Gaya hidupnya jelek. Ngaco. Alkoholnya. Tidurnya. Makannya. Begitu ya. Kemudian, pertambahan usia. Walaupun saya kenanya di umur 26. Tapi memang lihat deh. Kebanyakan yang kena kanker bukan yang tua-tua. Yang muda-muda nih sekarang. Begitu. Lagi ya Mbak. Ada empat tanda. Empat tanda. Tanda yang pertama, kembung. Kembung. Bawaannya kok kembung, kentutnya susah. Bawaannya begah aja begitu lho Mbak. Makan dikit begah. Tapi kan ini tipis-tipis sama mah. Betul ya? Iya. Jadi memang mesti dokter yang menentukan ada apa. Gitu lho. Bener. Napsu. Makannya berkurang. Pengen makan tapi gak napsu. Kemudian, kencing-kencing melulu Mbak. Kayak beseran. Cek deh. Gitu lho. Sama nyeri panggul dan perut. Kalau aku waktu itu BAB-nya udah mulai susah. Gitu lho. Jadi proses mau keluarin fesisnya aja udah susah Mbak. Udah kesakitan. Nah itu udah ngaco itu. Makanya kalau mau ditahan-tahan itu udah konyol lah. Gitu gak mesti. Gitu. Nah kemudian untuk tadi Mbak Ermi bilang kan. Aku mau bacakan sesuatu. Boleh ya Mbak ya? Boleh. Buat yang sedang berjuang ya. Iya. Jadi gini. Buat sahabat Nutrimax Indonesia gitu. Memaknai pengalaman yang kita dapet ya dalam kehidupan. Kita mesti bersyukur aja memang cerita hidup kita. Mesti kena kanker. Mesti gimana tuh. Gak usah nanya lagi why me? Why me? Kenapa saya? Kemudian Tuhan tidak adil. Tuhan tidak adil. Oh sayangku. Emang hidup adil? Enggak. Hidup tuh emang gak adil. Kita gak usah bertanya tentang keadilan gitu loh. Tapi percaya Tuhan tidak pernah salah menentukan kita yang mesti berjuang. Lepas bahwa kita meninggal atau tidak karena penyakit yang mematikan ini. Kalau Anda hidup menjadi penyintas seperti saya artinya kita mesti menolong orang yang baru pertama terdianosa yang bingung hidupnya udah hancur keluarganya panik. Anda mesti ada di mereka untuk membantu karena Tuhan menyelamatkan Anda menyelamatkan saya artinya kita mesti menyelamatkan emosi mereka walaupun kita bukan dokter tapi lakukan pendampingan yang tepat. Kanker itu memang penyakit yang mematikan tapi jangan sampai mematikan semangat kita. Jangan mematikan rasa cinta kita sama kehidupan. Tetaplah berkarya. Tetaplah melakukan sesuatu yang Anda bisa, yang Anda sukai. Dan Anda ahli banget ketika melakukan itu. Sehingga Anda tetap merasa berguna. Jangan pernah mati sebelum mati. Jangan pernah Anda merasa kena mental sehingga tidak punya mental health yang baik karena Anda ditinggal oleh pasangan Anda, Anda ditinggal oleh anak-anak Anda bukan karena Anda kena kanker tapi karena Anda berubah karena penyakit ini. Anda lebih marah, Anda lebih gampang, tidak suka ketika orang berhasil dan Anda kena penyakit ini. Hati Anda jadi tidak bersih, mulut Anda jadi jahat. Karena orang tidak tahan, Anda berubah, maka Anda ditinggal. Anda ditinggal bukan karena Anda kena kanker, Anda ditinggal karena Anda tidak sehat mentalnya. Itu sebabnya, yuk mari kita merayakan kehidupan mau setahun lagi, dua tahun lagi, 25 tahun lagi kayak saya kemarin atau siap aja gitu loh. Dan berdamai saja dengan kematian. Berdamai dengan kematian menjadi kontemplasi diri kita sebagai orang beriman. Kita tidak pernah bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan memberikan rejeki yang luar biasa, wajah yang baik, tidak cacat, badan yang sehat dan berguna kemarin. Kenapa mesti tanya sama Tuhan ketika kita sakit? Karena buat orang beriman, musibah dan keberuntungan itu jatuhnya sama saja. Jadi, jalani saja dengan bahagia. Begitu, Mbak Erna. Wow, aduh, mana seneng banget ya ngobrol malam ini benar-benar kita semua merasa dikuatkan ya. Poin-poinnya dari awal sampai akhir ya, sahabat Nutrimax nih yang baru join ya. Mbak Erna mau nangis ya. Iya, aduh, mana benar-benar aku tuh terharu. Peluk sayang dari jauh. Bukan cuman menjadi semangat untuk para pejuang kanker ya, tapi kita yang sehat pun, aduh, benar-benar dari awal tadi, manas, benar-benar selamat dari kanker. Mungkinkah? Mungkin mental kita dulu yang utama nih. Benar-benar, benar-benar terasa banget, pelajaran banget yang sangat-sangat berharga buat kita nih. Semuanya tuh, say thanks, say thank you tuh semuanya. I love you, love you, po. Semuanya ke Mbak Nas ya. Ya, sahabat-sahabat Nutrimax, saya tuh sampai mau nangis. Kenapa? Karena benar-benar kita hari ini bukan belajar cuma tentang kanker aja. Bukan hanya sekedar mendengar sharing seorang survivor atau penyinta saja. Tapi kita banyak banget dapetnya terutama. Beresin dulu nih mental kita. Bagaimana kita bisa berpikir positif. Terus kita juga berhak memilih untuk circle ring satu kita. Bukan orang-orang yang toxic tadi. Bahkan banyak loh toxic positivity tadi benar-benar menyadarkan kita. Ya, Mbak Nas, terima kasih banyak ya. Tapi sebelum kita akhiri, kita jawab sedikit. Ada yang pengen tanya ya. Ini pengalaman ya, bukan dokter. Jadi berdasarkan pengalaman ya, sahabat-sahabat Nutrimax. Ini mana? Ada pertanyaan nih. Sebenarnya kanker itu bisa sembuh atau hanya melemahkan sel kankernya agar tidak aktif, Mbak? Menurut saya kalau di stadium awal sih bisa sembuh. Akan tetapi selamat. Anda selamat. Kalau misalnya diketahui di stadium awal. Tapi jangan ceroboh, jangan teledor, tetap masih periksa. Karena memang di badan kita udah ada sel itu. Kita udah hidup dengan DNA itu. Kita tidak bisa memilih DNA, kan? Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah selalu menjaganya. Untuk lengkap bagaimana menjaganya, Anda mesti konsultasi dengan dokter Ahli Gizi. Perbaiki makannya. Kita adalah apa yang kita makan. Eh, jangan salah ya. Apa yang kita makan itu tidak selalu melalui mulut, mata, telinga. Karena itu menjadi makanan jiwa kita juga. Itu yang disebut dengan mental health, kan? Nah, ketika kita kena, jangan kena mental. Bagaimana memulihkan mental kita. Jadi, pilihlah makanan, nutrisi untuk jiwa Anda yang lewat mata dan telinga kita. Nah, itu yang bisa saya omongin. Dan topik kita hari ini, selamat dari kanker. Mungkinkah kita bukan penghuni atau panitia surga atau panitia kematian. Tetapi, kita berhak untuk berusaha. Kita mengusahakan yang terbaik. Dan terutama tadi dari stadium awal. Betapa pentingnya untuk pengecekan, deteksi dini. Betapa pentingnya itu. Sehingga kalau memang diketahui dari awal, kemungkinan untuk harapan sembuh tentu akan lebih besar. Ya, semangat semuanya. Sahabat-sahabat Nutrimax. Terima kasih banyak, Mbak Nas. Senang sekali bisa ketemu. Semoga kita ada kesempatan lagi ya, Mbak Ya, untuk cerita-cerita ya. Ya, terima kasih, Mbak Nas. Ya, sahabat-sahabat Nutrimax. Waktu kita sudah habis. Minggu depan kita akan ketemu lagi. Semoga pembicaraan kita, obrolan kita pada malam hari ini bisa bermanfaat, berguna untuk sahabat-sahabat Nutrimax. Terutama yang sedang berjuang. Jangan pernah patah semangat. Doa kami beserta Anda semuanya. Selamat malam semua. Terima kasih, Mbak Nas. See you. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.